balik lagi di otak game ngelanjutin dari episode yang kemarin kita bakal nge-mainin kemarin yang travel lagi kemarin aku habis jalan-jalan ke dungeon ternyata dungeon yang kemarin itu cukup luas aku masih belum nyusurin semuanya masih buka beberapa tapi masih belum belum aku telusurin semua nah yang kali ini ada dungeon baru bos aku diajak sama si yang cowok itu Hai itu buat nge-menelusuri buat menelusuri dungeon baru itu dan disuruh bawa makanan jadi langsung aja kita temuin mereka berdua terus ini aku juga masih belum tahu ini tempat buat nanem padinya ini kayak gimana soalnya kemarin aku datangin lagi tempatnya belum bisa kita menanam-nanam mancing pun belum bisa padahal kukira bisa ternyata belum bisa Oh langsung aja ya kita langsung aja berangkat menuju ke dungeon baru nah itu nev nevia forest katanya musuhnya disini lebih kuat-kuat ya jelas bos namanya dungeon kedua tapi ada rumor mengatakan kalau disini ada hantunya hantu-hantu jamur there are miss of miss around hidu tulet sepulster large monster like for so monsternya lebih banyak yang besar-besar disini oke tapi disini juga katanya untuk buah-buahannya atau bahan-bahan yang kita dapat disini lebih banyak lagi ya pastilah aku nyeselnya kemarin tuh ternyata dungeon yang pertama kita datangin itu apalah itu namanya aku lupa ternyata itu cukup luas bahkan murky lebih luas ah dan aku udah mempelajari skill juga disini ini tekan skill slicing down langsung tekan oke nah cuman kayak gitu aja tapi itu skillnya buat mereka semua watch me ini aku enggak tahu skill apa oke Oh jadi skillnya kalau watch me nih musuhnya kita bakal ngetarget ke satu orang aja yang di itu tadi oke all attack nice bukan lumayan Oh dapet bahan baru strawberry sama spinat kita cari bahan-bahan aku udah mulai ngebuka restoran itu selama tiga hari selama nggak rekod itu tiga hari aku buka sendiri ya penjualan lumayan uh tiga bos kuat kayaknya aku semoga aja kuatnya kita bakal pakai slashing down kita serang yang belakang aja dulu ya mati enggak mati dong hancurkan dia nice Jangan coba jawab skill yang belum kita tahu Disini katanya ada rumor Itu mengatakan kalau ada hantu berbentuk jamur Itu katanya mereka berdua ini Rumor itu dibuat Buat nakutin anak-anak kecil Biar ngedekatin hutan ini Terus untuk Masalah restoran itu Aku tiga hari udah buka Ya lumayan pendapatan Sampai seribu Oh iya juga ada fitur ini Ternyata masakan yang kita bikin itu Kita pakai alat buat masaknya Kayak panci, penggorengan Itu kalau kita gak punya alatnya Terus resepnya membutuhkan itu Kita gak bakal bisa membuatnya Dan itu aku baru sadar Harganya seribu Seribu lima ratus gitu Lumayan loh Belinya di tempatnya yang cewek ini Ngeheal dong dia Mati Matilah Nice Kedah poison Damagenya yang cewek gak terasa Yang terasa yang cowok yang kuat Harus level up ini aku Karakter Kenapa poison bos Bentar Aku recovery Yes Mas kena poison loh Woi 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 Ini kah Oke Udah gak ada ke poison ya Nice Oh efek poisonnya berkelanjutan Meskipun udah keluar dari battle Kukira cuman waktu di battle aja Jadi mas Kalo udah keluar dari battle Masih tetep kena Efek poisonnya Terus ini Waktunya gak jalan Kalo kita Cuman jalan-jalan kayak gini Itu sama sekali gak jalan Kecuali kalian udah mulai ngebuka tokonya Itu baru Mananya abis dong yang cewek Aku gak ngecek tadi Budu Salahan besar Itu bobinya kuat banget Sakit boy Dan aku juga udah Dapet Oh nice Nice Dapet Skill Udah Dapet beberapa resep baru Dari recovery Gak bisa dong Kita kasih makan aja lah Eat Gak ada dong Gimana cara nge-recovery Ada item itu Ada di menu Habis itu ke item Nah ini mana battle Oh punya 6 nice lah Kita pake kayak yang ini Erika Oke Nice Kita pake kau juga Nice Untuk darahnya Kita tambah ke ini Nice Ini juga Nice Nah jangan banyak-banyak Maju lagi Kita lanjut lagi Ada beberapa Bahan Resep Yang bener-bener pengen Aku bikin Ada di restoran Tapi Bahannya susah bos Karena aku masih belum Beli alat Buat ngebikinnya Itu loh masalahnya Harganya Seribu lima ratus Sedangkan setiap kali buka Aku cuma dapet uang seribu Ya lumayan sih Tapi Gimana ya Nabungnya itu yang susah Steel Poison powder Oh Nge-skill bahannya Kaskil itu Jadi ngekstrak Punyanya Kayak semacam Darahnya musuh Abis itu ditarik gitu Sama si ceweknya Jadi dapet bahannya Nice Kena Ya Allah Kenapa harus kena Poison Cure all I hit them Poison Banyak banget Monsternya Oh nice Bisa kritikal Secewek Poison lagi dong Allah Mati dulu lah kau I hate you Salah Mamam Enggak mati dong Poison lagi Enggak Bagus lah Tapi tetep aja Ngurang Nah Oke Aku masih ada Ada penetral racun Enggak sih Aku gak punya penawar Astagfirullah Nice Dapet Cure all Langsung kita pake Langsung kita pake Sendaranya ngurangnya Tepet banget Ini jalan masuknya Kemana Aku pengen ke chestnya Itu Oh Dapet sini Kenapa Poison lagi Loh Revival Poison Apa itu Aku gak tau Apa ini Aku gak punya lagi dong Kita balik aja lah Kita pulang 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 Kena poison pula dia Anjir Habis Sudah Habis Sudah Kita pulang Kita pulang Kita pulang Please Jangan ada monster Mam Astagfirullah Aduh Goblin pula Kita lari Kita lari Oke Gak ada Gak ada waktu Gak ada waktu Buat ngelawan mereka Masalahnya Kena poisonnya Inilah Kalau mati disini Takutnya aku masih Belum pernah Belum pernah Mati di dungeon Jadi gak tau Efek sampingnya Apa Entah bahan-bahan Yang kita dapetin Bakal hilang semua Aku gak tau juga Jadi daripada Gak bisa lari dong Larilah Nice Takutku Bahan-bahannya Semuanya Itu Gak Hilang semua Udah itu aja Masalah Cuman Kalah aja Gak masalah Kalau sampai Bahan-bahannya Takut Ikut hilang Itu Sekarang kita balik Dulu Kita buka Restorannya Baru Hilang Buka Restoran Gak Bisa Gung lawan Gau Sorry Bos Nanti aja Dulu Kita masak Dulu Abis itu Kita buka Restorannya Ada beberapa Menu baru Juga Kita pulang Nah Kita langsung Balik ke rumah Eh Sebelum itu Kita ambil Lain Yes Oke Nice Oh iya Ini rumahnya Ternyata Tiga lantai Loh Aku baru Sadar Disini ada Tangganya Ternyata Ini bisa Dinaikin Tuh Bisa Dinaikin Naik ke lantai Dua Nah Ini tempat Tidurnya Ternyata Lumayan Luos Tempat ini Oh iya Kalau kalian Pertama kali main Itu Ada Rak buku Kayak gini Deketin Habis itu Tekan Nanti kalian Belajar resep Disitu Di Setiap kali ada Rak buku Itu Pasti ada Resetnya Kalau Yang ini Aku udah Pencetin semua Jadi udah Nggak ada lagi Kan Resep kan Penting juga Kalau pengen Coba-coba Kan aku Masih Belum tahu Bahan-bahannya Apa aja Disini Cari bahannya Random Masih Belum Ada Yang Pasti Mungkin Ada Yang Pasti Nanti Kalau Aku Udah Mulai Bercocok Tanam Mungkin Juga Sekarang Kita Masak Dapat Resep Baru Oke Nah Kayak Gini Ini Salter Salter Eh Salter Rice Ball Itu Di Bagian Rice Ball Bahan-bahannya Rice Ball Sama Salt Garam Sama Apa Oni Rice Ball Itu Kita Harus Menggunakan Bare Hand Atau Tangan Kosong Untuk Membuatnya Ada Yang Pake Panci Itu Aku Udah Beli Nah Pake Pot Ini Ini Yang Udah Aku Masukin Ke Menu Baru Sih Ya Lumayan Laku Juga Sih Tapi Yang Paling Laku Itu Oh Ada Yang Bisa Pertama Kalau Masuk Yang Paling Laku Itu Wah Aku Nggak Bahannya Dong Yang Paling Laku Itu Edemame Terus Sama Pickle Ini Pickle Cechamber Ini Laku Banget Ya Kita Masukin Ini Aja Yang Baru Biasanya Kalau Untuk Pengenalan Menu Baru Itu Biasanya Aku Cuman Kasih Satu Aja Jangan Terlalu Banyak Banyak Takutnya Rugi Kasih Satu Dulu Kita Lihat Responnya Kalau Langsung Ya Pasti Habis Cuman Kalau Besoknya Kita Kasih Dua Habis Juga Dua Duanya Ya Berarti Langsung Tambahin Lagi Besoknya Berarti Mereka Emang Suka Favoritnya Nah Kayak Gini Sekarang Kita Open The Door Kita Buka Restorannya Oke Oh Ya Disini Waktunya Bakal Berjalan Kalau Kalian Sudah Mulai Ngebuka Restorannya Kalau Kalian Tidak Buka Restorannya Itu Bakal Tetap Situ Aja Tidak Bakal Masuk Malam Surit Tidak Bakal Tetap Jadi Waktunya Bakal Berjalan Kalau Kalian Sudah Ngebuka Restorannya Berjalan Langsung Dipotong Ke Hari Esoknya Nah Kayak Gini Nah Ini Langsung Berjalan Ke Besoknya Yang Sebelas Cuman Laku Tiga Dong Kebanyakan Buat Tau Juga Ngebuk Sebelas Yang Laku Cuman Tiga Nah Baru Jalan Kayak Gini Dan Jalan Ceritanya Pun Berjalan Kayak Gitu Juga Jadi Kalau Kalian Cuman Jalan Jalan Ke Dungeon Muter Muter Itu Waktunya Gak Bakal Berjalan Banyak Disini Pun Kalau Kalian Perhatikan Gak Ada Jam Gak Gak Jam Berapa Tanggal Berapa Gak Gak Ada Waktu Kalian Udah Mulai Buka Restoran Abis Tutup Restoran Itu Baru Dikasih Lihat Tanggal Tanggal Berapa Kayak Tadi Untuk Beli Peralatan Itu Disini Beli Bahan Pun Bisa Disini Dan Beli Reset Juga Bisa Nah Ini Iron Aku Kurang Dua Ini Aja Iron Kettle Sama Small Blender Aku Pengen Beli Blendernya Tapi Uangku Masih Udah 2019 Udah Lebih Dari Cukup Cuman Aku Masih Menabung Buat Takutnya Kalau Nanti Ada Apa Kan Kita Gak Tahu Kebutuhannya Apa Nanti Siapa Tahu Kita Suruh Beli Cangkul Luar Bercocok Tanam Kan Gak Ada Yang Tahu Terus Buat Ngejual Juga Bisa Yang Dijual Itu Bisa Item Equipment Bisa Ingredient Juga Bisa Sama Rare Opin Aku Belum Tahu Masih Belum Belum Dapat Jadi Udah Itu Sementara Kalau Kalian Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tulis Kolom Komentar Aku Sendiri Masih Belum Paham Juga Ini Kita Coba Lihat Ladangnya Untuk Yang Penutup Ini Ladangnya Nah Ini Aku Masih Belum Bisa Apain Mungkin Nanti Kita Bakal Suruh Beli Cangkul Terus Beli Biji-bijian Kemungkinan Tapi Gak Tahu Kapannya Pengen Kusi Secepatnya Terus Disini Itu Kalian Kalau Udah Mulai Tutorialnya Kalian Pasti Tahu Ada Rumahnya Kayanya Rumahnya Ternyata Disini Yang Udah Diambil Sama Banknya Karena Utangnya Nah Ini Sudah Tidak Tidak Bisa Masuk Karena Sudah Menjadi Milik Banknya Dan Tujuan Kita Melunasi Utangnya Itu Supaya Kita Bisa Ngambil Itu Lagi Apa Rumah Itu Lagi Ya Sudahlah Sampai Sini Dulu Kalau Kalian Ada Yang Tanyakan Silahkan Tulis Kolom Komentar See you Next Video And Always Enjoy The Game 3 2 3 2 3 2 3 4